Halo bro, balik lagi dengan channel Daftarifi TV Dalam pembahasan video kali ini, Daftarifi akan membahas mengenai klub paling pingin penasaran di opening Boruto kemarin Nah, tidak seperti yang kita duga sebelumnya, opening terbaru Boruto banyak menampilkan misteri-misteri baru Nah, coba kita perhatikan ini apa Selain itu, munculnya beberapa genin dari desa sebelah semakin membuat rumit alur cerita Mitsuki Bisa dibilang, kemungkinan alur Mitsuki ini lebih keren daripada Arsumire yang lalu Dan karena banyaknya yang nanya mengenai bayi siapakah di opening terbaru ini Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal tersebut Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami silahkan subscribe Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut Yang kedua, Tim Sinki Nah, dalam alur Mitsuki ini nanti, kita akan kembali dihadirkan trio Sabah Kunusunagakure Sinki, Araya, serta Yudo Seperti yang kita lihat, opening terbaru Boruto kemarin menampilkan ketiga Shinobi tersebut Perlu diketahui, biasanya opening serta ending adalah cerita singkat dari jalan cerita dalam sebuah alur Dan saat ini adalah kisah Mitsuki Nah, sedikit adikanya diperlihatkan jika Sinki menggunakan teknik khasnya pasir besi elemen magnet Dan asumsi kita untuk membantu para Shinobi Konohagakure Bagaimana menurut kalian? Yang pertama, Sarada Nah, menurut kalian, mungkin tidak jika bayi tersebut adalah Sarada Karena dahulu ramai opini, jika Sasuke Sakura akan memiliki anak kedua Dengan kemunculan seorang bayi di opening ini, opening ini kembali mencuat Dan apakah mungkin bayi tersebut adalah adik Sarada? Nah, jika diperhatikan, tidak ada clue pasti apakah bayi tersebut adalah adik Sarada Asumsi kami, bayi tersebut adalah Sarada di masa lalu Karena yang jelas, bayi tersebut bukanlah seorang Uzumaki atau bahkan kloningan Uru Chimaru Jadi mungkin lebih relevan berhubungan dengan keluarga Uchiha Sasuke Dan sampai saat ini pun, belum ada info resmi mengenai identitas bayi tersebut Dan mungkin saja, bayi ini hanyalah Sarada di masa lalu Nah, bagaimana menurut kalian? Jika ada pertanyaan atau spekulasi, silahkan berkomentar di bawah Nah, itulah pembahasan mengenai kira-kira siapakah bayi di opening terbaru Boruto Negenderation Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time